Rawan di masa pandemi ini sangat luar biasa. Yang kita tahu rasanya, yang dulunya itu mayoritas masyarakat kampung Buatrawan ini, yang dulunya, yang dulunya nelayan sebelum tahun 2008, setelah tahun 2008 itu ada pekan lagak nasional, PON, Alhamdulillah di kampung Buatrawan ini sudah menjadi salah satu istinasi wisata andalan di kampung Buatrawan, bahkan di Kalimantan Timur. Nah, berbicara singkat cerita, di masa pandemi ini kita akan sangat sedih sekali Pak ya. Awalnya, awal puncaknya itu di bulan tahun 2020, di awal bulan, di bulan 3, bulan Maret, sampai di bulan 7 itu kurang lebih sekitar 3 bulan, masyarakat yang sebelumnya itu adalah bergerak di bidang pariwisata, didik ekonomi kreatif, terus kemudian penyediaan tour guide, terus kemudian speed food, pingin apa, dan sebagainya itu, pada saat terjadinya pandemi, kita merasakan cerita sekali Pak. Yang dimana masyarakatnya dulu kita bergantung terhadap perekonomian di sektor pariwisata, dengan alinya pandemi itu kita kembali, hidup kembali. Di zaman sebulan 2008, yaitu di zaman nelayan, yang dulunya mencapai 90% sebelumnya kita nelayan pada saat 2008, Alhamdulillah, 2009 sampai 2021 ini kita sudah berkali ke, apa, menjadi pelaku usaha ataupun perwisata di Kampung Bodrawan. Nah, yang dulunya pada saat selama 3 bulan itu, kurang lebih sekitar 3 bulan lebih, kita kembali ke kampung, kita kembali ke laut untuk mencari hasil tangkapan kita. Kita mancing, mukat, cari teripang di malam hari, ada yang masyarakat yang ibaratkan notabene yang dulu sudah perwisata, dengan adanya kejadian seperti ini, pandemi ini, kita kembali ke laut Pak. Memancing, mencari teripang, menangkap ikan, dan sebagainya. Kita rasakan ini sangat, sangat pilu Pak, dengan adanya kasus-kasus pandemi. Ilangan pendapatnya yang rata-rata itu sebelumnya, sekitar 3-5 juta dalam satu bulan masyarakat yang menemukan perrawan ini, jangan hanya seperti ini, ya kurang lebih sekitar, tidak mencapai 3 juta dalam satu bulan. Artinya bisa dikatakan 1-2 juta dalam satu bulan. Itu pun kadang kita dapat, kadang tidak ada. Pada saat kita, kalau kita pada kondisi kita beruntung, Alhamdulillah dapat rezeki, dapat ada. Kalau tidak ada, tidak ada sama sekali. Artinya tidak ada ketetapan yang kita bisa rasakan pada saat jaman pandemi ini. Nah itulah kondisi kita di Kampung Kuadrawan. Alhamdulillah, setelah kita buka, setelah lockdown di bulan 3 sampai bulan Juli itu, lockdown internal kita di Kampung Kuadrawan tidak menerima tamu, baik itu Keputian Berau, Keputian Tarah, atau Bukaran Nasional kita tidak terima. Itulah kita rasakan, itu sangat pilu sekali. Nah dengan adanya pembukaan kembali, Alhamdulillah mulai melakukan perbaikan demi sedikit, kemuliaan ekonomi kembali, terus kemudian kembali berwisata kita digalahkan oleh Kementerian Parawisata, terus kemudian dari Dias Provinsi, terus kemudian dari Kabupaten Berau, Bupati kita sendiri untuk bagaimana kita kembali berwisata, membuat program-program ibaratkan edukasi untuk membuka wisata, Alhamdulillah. Kita rasakan walaupun belum pulih, 100% pulih, tapi kita bisa rasakan 60-70%. Kita rasakan kembali untuk bagaimana wisatawan bisa datang kembali. Terima kasih telah menonton!